Aku bahagia menjadi Suster Misionaris Klaris dari Sakramen Mahathiris. Perkenalkanlah, saya Suster Katarina Hartuti, dilahirkan di Madiun, delapan bersaudara dari keluarga muslim. Panggilan hidup religius merupakan satu misteri rahasia cinta Tuhan kepada orang yang dipanggilnya. Motivasi awal saya tertarik model jubahnya Anggun. Suster-susternya ramah, gembira, semangat bersaudara. Saya diterima sebagai postulan 12 Desember 1972. Saya masih diperkenankan mengenal secara langsung ibu pendiri Madri Maria Ines. Tahun 1973, Madri Ines berkunjung ke Indonesia. 19 Maret 1973, saya menerima jubah Suster dari tangan Madri Ines. Saya mengikralkan kaul pertama 22 Juni 1975. Yang akhirnya pada tanggal 22 Juli 1982, saya mengikralkan kaul kekal. Saya sangat terkesan semangat misioner Biata Maria Ines. Hatiku membarah, berkobar, semakin jatuh cinta akan jiwa-jiwa. Aku rindu memenangkan mereka semua bagi Allah. Saya boleh ikut ambil bagian untuk mewujud nyatakan karya Madri Maria Ines melalui doa, kesaksian, hidup. Dalam melaksanakan kaul-kaul hidup membiara, tentunya tidak selalu mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Kutipan dari gedung agung inilah yang menguatkan aku setia sampai hari ini. Bersediakah Anda menggantikan saya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.